Baik narasi sama konten datanya sebenarnya cukup banyak yang tidak valid atau tidak 100% benar. Mabes Polri masih belum menahan Muhammad Agung Hidayatullah, 21 tahun alias MAH, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus peretasan hacker anonim Biorka. Jurubicara Humas Polri Kombes AD Yaya Suryana mengatakan, saat ini MAH masih menjalani pemeriksaan terkait peretasan yang dilakukan oleh hacker Biorka. Tadi ada bilang penahanan nggak? Belum kan? Nah iya, berarti sedang proses dan tidak dilakukan penahanan. Ujarnya dalam konferensi pers Jumat 16 September 2022. AD mengatakan MAH telah ditetapkan sebagai tersangka, lantaran diduga membantu Biorka dalam menyebarkan data informasi ke publik. Lebih lanjut dirinya juga mengaku masih belum bisa membeberkan pasal apa yang dikenakan terhadap MAH. Sekarang tim sus pendalaman lebih lanjut informasi update selanjutnya, kita tunggu. Mohon sabar tuturnya. Mabes Polri telah menetapkan MAH, pemuda asal Madiun Jawa Timur, sebagai tersangka. Polisi memastikan bahwa tersangka MAH bukanlah sosok dibalik hacker anonim Biorka. Namun, MAH diduga terlibat membantu Biorka dengan cara membuat channel di Telegram. Adapun MAH sebelumnya ditangkap polisi dan diperiksa di mapolsek dagangan. Namun, ia kemudian dipulangkan ke rumah orang tuanya di desa Banjaran Sari Kulon, kecamatan dagangan Kabupaten Madiun. Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa, aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel Youtube Waspada News TV. Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website. Jangan lupa, kunjungi website kami di waspadanews.tv ya.